Intro Materi Kuliah Hukum Tata Negara Topik ke-11 dari 75 Topik Teori Konstitusi Bagian ke-2 Sejarah Perkembangan Konstitusi Ide tentang konstitusi sudah ada sejak masa Yunani. Pada masa Yunani kuno, dikenal istilah Politea, yang memiliki pengertian sama dengan pengertian konstitusi dewasa ini, yaitu semua karakteristik yang menentukan sifat dasar yang khas yang dimiliki negara, dan hal tersebut termasuk di dalamnya keseluruhan susunan ekonomi dan sosial. Bagi filsuf-filsuf Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dan negara. Sebaliknya, negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaiknya dan manusia menjadi manusia yang baik jika menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan tertinggi dari negara, atau the ends pursue by states, dan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, atau the king of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik yang merupakan kepentingan bersama dari masyarakat, sehingga dibedakan antara konstitusi yang benar, atau right constitution, dan konstitusi yang salah, atau wrong constitution, tergantung pada apakah konstitusi diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau tidak dalam negara. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politica, membandingkan 158 konstitusi dari negara-negara, atau polis, yang ada di Yunani. Istilah constitutio muncul pada masa Romaui kuno, akan tetapi istilah tersebut pada mulanya digunakan sebagai istilah bagi undang-undang yang dibuat oleh raja, atau the acts of legislation by the emperor. Cicero dalam bukunya The Republica menggunakan istilah constitutio sebagai just publicum regni, atau the public law of the realm. Di lingkungan kerajaan Romaui, istilah constitution digunakan juga sebagai istilah teknis untuk menyebut undang-undang yang disahkan oleh raja, atau the acts of legislation by the emperor. Pentingnya Romaui dalam sejarah konstitusionalisme, terletak pada fakta bahwa peranan konstitusi dalam dunia kuno dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi Inggris dalam dunia modern. Konstitusi Romaui dimulai sebagai sebuah perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis, akan tetapi berakhir sebagai suatu aristokratis yang tidak bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, sistem pemikiran hukum di kalangan gereja meminjam banyak aspek hukum dari Romaui, dan salah satunya adalah istilah constitution yang digunakan sebagai istilah bagi peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja. Di negara Inggris, istilah konstitusi bagi peraturan yang bukan merupakan peraturan gereja dimulai dengan peraturan Constitutions of Clarendon tahun 1164, yang merupakan aturan yang mengatur hubungan antara gereja dan pemerintahan Henry I. Setelah aturan tersebut, istilah constitution juga digunakan selain Lex, atau UUU, atau Edictum, atau Tita Raja, pada berbagai sekular administratif enakmen, atau peraturan administratif sekuler, atau peraturan administratif yang bukan diundangkan oleh gereja. Brackton, setelah beberapa tahun diberlakukannya Undang-Undang Merton tahun 1236, menulis artikel yang menyebut bahwa salah satu ketentuan dalam Undang-Undang itu sebagai a new constitution, dan mengaitkan satu bagian dari magna carta sebagai constitutio libertatis. Berbagai macam Undang-Undang kemudian disahkan di negara Inggris, yang bila ditinjau dari materi muatan adalah materi muatan konstitusi, sebagai contoh adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan perlindungan hak azasi manusia, yaitu Bill of Rights dan HBS Corpus. Konstitusi Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat. Walaupun demikian, konstitusi Inggris dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan ke-18. Di Perancis, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan di Inggris, istilah constitution digunakan untuk membedakan peraturan perundang-undangan biasa, atau particular enactment, dengan kebiasaan, atau consuetud, atau ancient custom. Karya J.J. Rousseau mengilhami dua revolusi besar yang terjadi Amerika Serikat dan Perancis pada akhir abad ke-18. Revolusi di Amerika tidak hanya terbatas pada Perang Kemerdekaan, tahun 1775 sampai tahun 1783, tetapi juga pada serangkaian perubahan demokratis dalam masing-masing 13 koloni Amerika dan disusunnya naskah konstitusi negara yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan pada tahun 1781. Kumpulan naskah tersebut diterjemahkan dalam bahasa Perancis dan cenderung mengarah pada pembuatan konstitusi dalam periode revolusioner di Perancis. Revolusi-revolusi lainnya melahirkan negara-negara baru, dan paham bahwa harus dibuat persetujuan umum di antara mayoritas rakyat mengenai negara yang akan didirikan, menghasilkan konstitusi-konstitusi baru dari negara-negara tersebut. Seperti di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini, bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Piagam tertulis pertama yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah, tahun 622 Masehi. Secara keseluruhan, Piagam ini terdiri dari 47 pasal ketentuan yang mengikat para pihak, yaitu 13 komunitas yang disebut secara eksplisit dalam Piagam. Piagam ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain The Constitution of Medina, atau Montgomery Watt, Charter, oleh R. Annie Holson, dan Treaty, oleh Majid Haduri. Nilai Konstitusi Dalam praktik ketata negaraan, karena berbagai hal, konstitusi pada sebuah negara tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karl Lowenstein yang membagi konstitusi dalam tiga penilaian, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nilai normatif Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai normatif jika konstitusi telah sah secara hukum dan dalam kenyataan sepenuhnya diperlukan dan efektif. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai Pasal 31 Ayat 4 Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sebagai berikut, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejak tahun 2009, secara persentase, anggaran pendidikan sudah mencapai minimal 20% dari total APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nilai nominal Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai nominal jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai pelaksanaan Pasal 31 Ayat 4 Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum tahun 2009. Walaupun ditentukan dalam Pasal 31 Ayat 4 Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD akan tetapi hal tersebut baru terpenuhi pada APBN tahun anggaran 2009. Tidak sesuainya jumlah anggaran pendidikan dalam APBN tersebut menyebabkan APBN digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 putusan MK terkait hal tersebut ada 5 putusan, yaitu Putusan 0.012 Pu 3 2005-2 Putusan 0.026 Pu 3 2005-3 Putusan 0.026 Pu 4 2006-4 Putusan 0.24 Pu V 2007-5 Putusan 0.013 Pu V 2007-5 Dalam putusan MK 0.013 Pu V 2007 tentang pengujian Undang-Undang APBN terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 13 Agustus tahun 2008, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa apabila kelak dalam Undang-Undang APBN yang baru tersebut ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal 20% dari APBN dan APBD Maka Mahkamah cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan inkonstitusionalitas ketentuan Undang-Undang dimaksud Untuk mendorong agar semua daerah atau provinsi, kabupaten atau kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBD-nya dan mencegah pengurangan terhadap makna Indonesia sebagai negara hukum serta menghindari terjadinya delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi Maka Mahkamah perlu sekali lagi mengingatkan pembentuk Undang-Undang untuk selamat-lambatnya dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2009 harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan Nilai semantik Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai semantik jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan hanya untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik Sebagai contoh dikemukakan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru dan Orde Lama sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pada masa Orde Lama, Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung Dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 diatur sebagai berikut Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan Dalam praktiknya bahkan Ketua Mahkamah Agung merupakan anggota kabinet yang berarti kedudukannya adalah sebagai bawahan Presiden Pada masa Orde Baru, para Hakim dalam hal teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung Sedangkan dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Departemen terkait seperti Departemen Agama bagi para Hakim di pengadilan agama Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang nomor 14 tahun 1970 Maka para Hakim berada di bawah Mahkamah Agung tidak hanya dalam hal teknis yudisial tapi juga dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial Itulah topik ke-11 materi kuliah hukum tata negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa